3 manfaat labu siang untuk asam urat yang jarang orang ketahui 3 manfaat labu siang untuk asam urat yang jarang orang ketahui tak disangka, manfaat labu siang untuk asam urat juga ada ternyata banyak sekali manfaat dari sayuran satu ini tapi, apakah hal tersebut benar adanya? untuk melihat kebenarannya berikut penulis jelaskan keterkaitan antara labu siang dengan asam urat dikuti dari situs sumbersehat.com agar bisa merasakan manfaat labu siang untuk asam urat kamu perlu mengkonsumsinya agar labu siang bisa bekerja pada bagian dalam tubuhmu ketika kamu mengkonsuminya, kamu juga bisa merasakan manfaat labu siang untuk asam lambung berikut adalah cara konsumsinya pertama yaitu konsumsi sebagai hidangan penutup cara konsumsi yang pertama yaitu dengan menjadikan labu siang sebagai diset atau hidangan penutup untuk pembuatannya bisa dilakukan dengan cara pada biasanya hanya saja diperhatikan bahan-bahan pembuatan jangan sampai bahan penyebab asam urat dimasukkan berikut adalah cara pembuatannya labu siang dibagi menjadi dua bagian gosok-gosok bagian dalamnya hingga mengeluarkan semua getah pada labu siang kupas bagian kulitnya dan bilas hingga bersih potong-potong labu siang menjadi seukuran korek api siapkan loyang lalu olesi alasnya dengan mentega masukkan labu siang tersebut ke dalam loyang labu siangnya dijadikan alas masukkan telur dan susu sapi segar ke baskom lalu mixer hingga mengembang ketika sudah mengembang masukkan tepung terigu dan tunggu hingga tercampur rata masukkan adonan ke loyang yang sudah berisi labu siang tadi masukkan ke dalam oven yang sudah panas dan angkat ketika adonan sudah mengembang dan berwarna coklat isahkan kue dari loyang dan letakkan di atas piring potong-potong menjadi beberapa bagian kecil dan siap disantap kedua yaitu konsumsi labu siang untuk minuman ketika asam urat kamu juga bisa mengolah labu siang sebagai minuman agar tidak bosan untuk asam urat biasanya diminum sebelum tidur karena rasa sakit asam urat biasanya menyebar ketika di malam hari berikut adalah pembuatannya bersihkan labu siang dan potong menjadi bagian kecil masukkan bagian tersebut ke blender dan haluskan dengan blender peras dan saring menggunakan saringan di atas gelas minuman berbahan labu siang siap dihidangkan ketiga yaitu konsumsi sebagai hidangan utama cara konsumsi labu siang yang ketiga yaitu sebagai hidangan utama ketika dijadikan hidangan utama dan dikonsumsi secara rutin maka kamu juga bisa merasakan manfaat labu siang buat kesehatan lainnya berikut cara pembuatannya bersihkan labu siang dan wortel lalu potong kedua bahan tersebut menyerupai bentuk korek api potong-potong tahu putih menjadi bentuk dadu ulek bawang merah, bawang putih dan cabai hingga halus tumis bumbu ulekan tadi ke dalam wajan berisi minyak yang telah dipanaskan kemudian tambahkan air secukupnya dan garam jangan banyak banyak karena garam bisa mempengaruhi asam urat tambahkan bahan utama berupa labu siang, wortel, dan tahu tunggu hingga air mulai menyurut ketika sudah surut bisa langsung kamu tiriskan ke dalam mangkuk dan bisa langsung dimakan selagi hangat itulah beberapa manfaat labu siang untuk asam urat dan panduan pembuatan menunya agar tidak membuat asam uratmu semakin parah dari penjelasan di atas mulai dari kandungan asam urat dan penelitian mengenai asam urat juga labu siang seharusnya bisa meyakinkan kamu bahwa manfaat labu siang untuk meredakan asam urat memang terbukti tetaplah berkonsultasi ke dokter atau ahli kesehatan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih